Sebelumnya saya mau, hari ini kita mau melihat firman Tuhannya itu memasuki destiny of God. Saya cari-cari bahasa Indonesianya, kayaknya paling tepat adalah takdir Tuhan. Namun takdir kadangkala ada sedikit unsur dimana berserah saja ya. Ada sedikit, tidak begitu tepat. Tetapi kalau destiny berarti Tuhan yang atur sekalipun mungkin kita tidak sadar. Dan kita memasuki dimana Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kita. Sudara itu adalah hal yang sangat dasyat. Saya mau sudara jangan hilangkan maksudnya perhatikan firman yang saya mau sampaikan ini. Karena saya percaya banget setiap umat Tuhan, setiap umat Tuhan mempunyai takdir atau destiny dimana yang sangat luar biasa. Dimana kalau kita masuk ke daulatan Tuhan dimana Tuhan sendiri yang mengatur kehidupan kita dan anak cucu kita. Tidak ada yang berkat yang lebih besar dari itu. Amin sudara. Saya mempelajari ini dan saya mau hidup di dalamnya karena saya melihat di dalam Alkitab. Sesungguhnya ada yang namanya takdir. Ada yang namanya lebih tepat bahasa teologianya adalah predestination. Penentuan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai dimana Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu hanya untuk kita. Waduh sudara bayangkan. I'm excited. Luar biasa ya sudara ya. Waduh hari ini saya percaya. Saya berdoa mengubah paradigma kita dan lebih sungguh lagi mengikuti Tuhan. Sudara kalau kita mengerti betapa hebat dan dasyatnya kalau kita setia dalam hidup kita. Itu berkat akan mengalir terus menerus dalam hidup kita. Sekali sampai ke anak cucu kita. Orang-orang sekitar kita. Bangsa masyarakat kita. Luar biasa. Amin sudara. Mari kita melihat sedikit video yang saya senang sudara yang saya dapatkan di Facebook. Saya percaya sesuatu yang berbicara kepada kita. Haleluya. Seringkali Tuhan memberi kita jalan yang baik. Tapi kelihatannya tidak ada apa-apanya. Padang gurun ya. Tetapi di belakang itu adalah koasis. Amin sudara. Dan kita sering mau lakukan perkara dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya cuma dapat setetes air. Kita bilang itu berkat Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan dengan tangannya menghalang kita. Menghalang kita. Tetapi kita tidak sadar itu sebenarnya siapa yang menghalang kita. Tuhan. Kita pikir iblis ya. Kita tengking-tengking dalam nama Yesus. Yesus. Ini ada halangan aku tengking dalam nama Yesus. Tuhan bilang kok gue ditengking-tengking ya kan. Gue lagi menghamba supaya jangan kesana gitu ya kan. Cuma dapat setetes air. Kesini. Itu di belakang ada oasis. Bukan oasis. Ada wanita yang sedang menantikan. Berarti ada berkat yang luar biasa. Amin sudara. Jadi belajarlah kita mendengar suara Tuhan. Sehingga kita tidak seperti orang itu. Lakukan segala sesuatu. Tetapi akhirnya hanya menghasilkan yang sangat sedikit. Amin. Jalan Tuhan. Seringkali kelihatannya sempit dan secara mata jasmani. Tidak ada harapan sudara. Memang Tuhan sengaja. Because we have to walk by faith. Kita harus berjalan berdasarkan iman. Bukan penglihatan. Saya tahu gampang diucapkan. Tapi sulit dijalankan. Karena setiap kali Tuhan suruh sesuatu dengan prinsip Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Selalu tidak lihat hasil yang kita inginkan. Namun percaya. Kalau kita melangkah. Kita akan melihat kebaikan Tuhan yang melimpa-limpa. Ada amin sudara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita menyatakan bagaimana kita memasuki. Takdir atau dimana kedaulatan Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Saya tahu ini adalah firman yang cukup mendalam. Dan kita akan melihat berapa hamba Tuhan yang saya percaya mereka mungkin tidak sadar mereka ada di dalam takdir Tuhan. Amin sudara. Kita terdahulu melihat suatu firman yang sangat-sangat mengagumkan sudara. Dimana seorang dua hamba Tuhan menyatakan kesidupan mereka sehingga bos mereka sendiri melihat bahwa karena adanya mereka dia itu diberkati. Ini penting sekali sebab saya mau saudara tahu. Dengar saudara. Saya mau saudara ketahui satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Seringkali kita ada di dalam belas kasihan dunia. Berarti kita selalu berharap kepada dunia atau kita selalu berharap dimana dunia berikan sesuatu bagi kita. Kita di dalam hati kita, maaf saudara. Saya tahu tidak dibicarakan tetapi kita selalu menganggap dunia itu lebih besar. Sekalipun kita jalan dalam iman. Kita tidak melihat itu sebenarnya dengan baik-baik. Dunia itu tergantung pada kita. Kalau dunia-dunia atau Indonesia atau di masyarakat, keluarga saudara atau yang masih belum percaya Tuhan. Mereka itu sebenarnya diberkati karena iman saudara kepada Tuhan Yesus. Maksud saya kalau saudara kenal siapa Tuhan dan mengizinkan dia bekerja. Orang yang luar, takluk, akui bahwa umat Tuhan itu adalah sumber berkat di dalam kehidupan mereka. Ada amin. Oh haleluya. Hari ini saya merasa keadaan Tuhan. Haleluya. Saya tahu sesuatu yang akan berlaku. Mari kita melihat terdahulu di pasal 30 kejadian. Dan dunia tidak ada apa-apanya kecuali uang dan nama saudara. Tetapi anak Tuhan memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Oleh uang. Pengurapan dan kasih karunia. Can you say amen to that? Something they will lack. Segala mereka itu yang mengharap-harapkan. Yang mereka tidak dapati di dunia adalah kasih karunia Tuhan. Dan pengurapan Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. I want to lift you up. Saya mau mengangkat saudara. Jadi jadi orang Kristen itu kita itu sangat-sangat luar biasa lah secara rohani. Jangan kita rasa wah kita lebih rendah. Kita gak sebaik orang yang di dunia. Tidak saudara. Ini paradigma ini harus berubah. We are the blessing to them. Kita adalah berkat bagi mereka. Di pasal 30 kejadian. Kita baca ayat 25 sampai ayat 27 dan sampai 28. Kita melihat. Lihat satu. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Setelah Rahel melahirkan Yusuf. Berkatalah Yaakub kepada Laban. Ijinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upaku selama aku bekerja kepadamu. Supaya aku pulang. Sebab mengatau betapa keras aku kerja padamu. Bayangkan ayat 27. Saya mau sudah percamakan ayat 27. Garis bawah. Lihat apa yang Laban katakan. Tetapi Laban berkata kepadanya. Sekiranya aku mendapat kasihmu. Telah nyata kepadaku. Bahwa Tuhan memberkati aku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberkati Laban. Karena siapa? Karena Yaakub. Ini sekalipun dia diam-diam. Dia memperoleh nantu ini, menantu ini. Ini hoki banget bahasa hoki. Ya kan? Hoki ya. Berkat banget, saudara. Kenapa? Dia bukan saja diberkati dengan menantu yang mengasihi dua anaknya. Beranak cucu. Tetapi dia dapat melihat usahanya itu terus mendibesarkan, diberkati. Dan dia harus katakan pada saat Yaakub mau tinggalkan dia, dia tahu. Waduh, kalau Yaakub tinggalkan saya. Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan berkat di dalam perusahaan saya? Dengar, saudara. Saya tidak mengajarkan umat Kristen untuk sombong. Tidak. Karena Yaakub pun dikatakan bekerja keras. Ada amin, saudara. Rajin dan tanggung jawab. Kenapa dia rajin dan tanggung jawab? Karena dia melayani Tuhan. Dan dia tidak bisa melanggar hati nuraninya. Satu hal lagi. Kalau saudara baca Yaakub, dikatakan. Gajinya diganti 10 kali. Itu bukan ditambah, saudara. Dikurangin 10 kali. Ada gak yang mau bekerja dikurangin 10 kali? Tahun depan kamu kerja bagus ya. Wah berkat besar. Nah, dipotong 10 persen. Hah? Gue udah kerja rajin-rajin kok dipotong? Pokoknya gue potong. Tetap dia rajin bekerja, saudara. Tidak ada orang Kristen. Tidak ada orang di luar Kristen yang mengenal Tuhan yang mau lakukan seperti ini. Tetapi kalau saudara mengerti satu hal. Saudara kerja bukan untuk laban. Saudara kerja untuk Tuhan. Maka damai sejahtera akan melingkupi. Amin, saudara. Ada amin, saudara. Saudara, saya mau kasih tau satu hal. Haleluya. Beri tepuk tangan. Haleluya. Fantastic, man. The revelation. Why? Saudara tau gak kenapa? Dua hamba Tuhan yang Tuhan tentukan di dalam takdirnya karena ada pekerjaan yang dasyat yang menantikan mereka. Karena ada upaya yang diluar dari bayangkan mereka yang menantikan mereka. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara ada tiga fase yang saya mau sampaikan. Ini cuma yang di tengahnya aja yang saya mau sampaikan. Tiga fase di dalam kehidupan yang saudara harus mengerti dan mengenal Tuhan. Sudara kemarin kita mendengar kesaksian Sylvie. Kalau tinggal keberatan, saya hanya mau sampaikan sedikit. Sylvie sebelum mengenal Tuhan dengan benar. Sylvie ke gereja dengan rajin. Rajin, cinta Tuhan, ke gereja, berharap kepada Tuhan. Untuk mendapat suami yang live happily ever after. Kita semua maunya begitu ya kan. Tetapi kenyataan tidak demikian. Sehingga mengalami banyak yang kesulitan. Karena Sylvie sendiri mengaku pada saat itu jatuh cinta dengan seorang yang belum di dalam iman Tuhan Yesus. Saudara dengar baik-baik. Kenapa saya mau katakan apa yang saya mau sampaikan? Ke gereja saja. Kalau tidak mentaati firman. Tidak ada dampak dalam hidup. Saya mau saudara ke gereja. Saya mau saudara duduk di sini. Duduk manis. Tetapi jika hanya tiap minggu datang ke gereja. Pikir sudah memenuhi kewajiban di hadapan Tuhan. Ya Tuhan senang. Tetapi saudaranya yang sedih. Belum tentu. Bahkan tidak mungkin mengalami suatu berkat yang dari Tuhan. Kalau tidak menjalankan perintah Tuhan. Akhirnya keputusan yang kita ambil. Perbuatan yang kita lakukan. Tidak mendatangkan berkat. Sekalipun saudara ke gereja dengan setia-setiap minggu. Saya mau saudara itu hidup di dalam kemenangan. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara mau berbakti di tempat ini? Atau di tempat lain? Saya tidak peduli di mana gereja saudara berada. Maksudnya apa saudara? Maksudnya mendapatkan suatu kebenaran firman untuk diaplikasikan di dalam hidup saudara. sehingga terobosan itu terjadi di dalam hidup saudara. Ada amin. Masalah saudara hadapi yang saya hadapi semuanya itu besar-besar. Gunung yang gede-gede. Gue sih enggak mampu. Enggak ada yang mampu. Kenapa enggak mampu? Coba tanya-tanya saudara. Betul kan? Enggak mampu. Sengaja Tuhan berikan itu. Ijinkan itu. Umat Israel mau masuk ke Jericho yang pertama enggak mampu dulu. Jordan masih kecil lah lewati ya. Jericho dikatakan ditutup. Tidak mungkin orang bisa masuk. Hanya terkecuali dengan intervensi keilahian, kedaulatan Tuhan baru kita bisa terobos. Amin. Ada amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara. Apa yang disampaikan di firman Tuhan ataupun di mimbar yang saya mau sampaikan ini isi hati saya. Isi hati saya. Tujuannya lakukan sekalipun kelihatannya padang gurun, padang pasir di belakangnya oasis di belakangnya berkat yang melimpah-limpah yang saudara harapkan sedang menantikan di sebelah sana. Tetapi kalau kita tidak mengerti kita kehilangan sudah. Kita pikir kita sudah dapat. Saya katakan belum dapat. Hanya setetes air itu semua karena hasil pekerjaan yang kita banting tulang saudara. Tuhan tidak mau kita demikian. Rajin dengan banting tulang beda. Rajin itu bekerja dengan kita harus selesaikan. Banting tulang itu tidak tidur pagi malam gitu ya. Bergadang untuk uang, untuk sesuatu yang kita butuh. Saudara itu bukan kehendak Tuhan. Ada amin saudara. Can you see the difference? Apakah saudara bisa lihat bedanya saudara? Diligen is we have to do it. Diligen itu berarti rajin ya kan? Rajin itu menelesaikan tugas yang kita harus selesaikan dan kita damai sejahtera pulang tidurnya niat haleluya damai sejahtera besok pagi kita kerjakan lagi puji Tuhan. Tidak usah banting tulang. Banting tulang itu sampai kerja malam cari terus nafkah, uang puas-puas dapatnya sedikit. That is not what God wants. Selalu ingat Tuhan mau kita di dalam perhentian. Saudara dengar lihat nih saudara saya luar biasa makanya Ibrani. Saudara tahu gak mulai hari itu sebenarnya bukan pagi jam 6. waktu jam 12 malam. Bagi orang Ibrani mulai hari kapan? Ayo. Sore kan? Jam 6. Jam 6 ada yang kerja gak ya sampai jam 8 pagi? Gak ada kan? Satu lagi sudah dengar baik-baik. Pada saat Tuhan ciptakan langit dan bumi. Berapa hari? 6 hari. Yang terakhir manusia diciptakan. Yang ke-6. Hari ke-7 istirahat. Saya tanya. Hari ketujuhnya Tuhan hari keberapanya manusia. Hari ketujuhnya Tuhan waktu Tuhan istirahat. Hari pertama hari apanya Tuhan? Hari hari pertamanya manusia ya. Setelah Tuhan ciptakan juga Tuhan malamnya dikatakan malam dan pagi. Artinya apa saudara? setiap permulaan Tuhan mau kita di dalam perhentian. Isn't that interesting? Hari ketujuhnya Tuhan hari pertamanya manusia. What does that mean? Pada saat Tuhan ciptakan manusia dia mau kita enjoy dia dulu gak usah buru-buru kerja. siapa yang dibawah sini yang langsung cari kerja besok lo gak usah kerja ya istirahat dulu tapi gaji hitung anda gak mau? Semua juga mau kerja di perusahaan itu kan? Gak ada di perusahaan ini karena ini dunia sistem dunia tetapi dengar di sistem kerajaan Allah hari pertama manusia Tuhan mau kita nikmati semua ciptaannya di hari pertama sampai hari kelima amin haleluya amin saudara pada saat kita masuk mengenal Tuhan Yesus sama aplikasinya janganlah kita buru-buru melayani renungkanlah pekerjaan Tuhan di atas kayu salib dan berkat yang dia siapkan bagi kita oleh sebab itu saudara lihat yang saya mau sampaikan disini kita tuh tidak suruh di kerja untuk banting tulang kalau kita mengenal Tuhan kuncinya yang pertama seperti saya katakan sanggup mendengar suara Tuhan dan mentangat nah sebelum kita bisa mendengar suara Tuhan sekarang kita harus ada suatu hubungan yang inti pada Jumat lalu Pak Filip katakan sesuatu kenapa Pak Ahok setiap pagi dia bisa berdoa satu dua jam dan baca firman kita aja gagal-gagal ya bangun pagi aja susah kadang doa doanya tiga menit gak sampai udah harus kerja ya kan dan tiga menit tidur lagi ya kan mimpi visi-visi lihat visi dalam mimpi haleluya Yusuf satu lagi yang sebelum kita mau melihat kita lihat tiga hal pertama kita harus mengenal panggilan kita ada amin ini masalahnya sudah kebanyakan orang Asia suka mengikut-ngikutin ikuti orang mulai udah disini kita mau lakukan gereja begini harus gereja begitu kita kurang karakter kita sendiri kenapa kita kurang karakter karena kita kurang melihat di dalam Tuhan Yesus Allah itu dahsyat waktu dia ciptakan sudah pernah dengar apa yang pernah sampaikan dia punya pikiran itu luar biasa kita gak bisa bayangkan jadilah segala jenis binatang di dalam laut sehari itu terjadi sudah perkataan dia beda dengan perkataan kita kalau kita pikir kalau saya pikir Jojo misalnya Jojo dikasih kuasa Jiyailah Jojo diberi kuasa adakan ikan di kolam penang Jojo doa Tuhan jadilah segala jenis binatang di kolam tapi imajinasi kan kita kan terbatas saya yakin yang pertama Jojo pikir adalah kepiting segala jenis jenis kepiting ini doyang kepiting kepiting semua di laut panggil yang lain yang doyang udang udang semua di laut kita begitu sangat terbatas gak kreatif God is kreatif terus sudah tahu gak sudah 6.000 tahun masih ada jenis baru yang kita temukan dalam satu perkataan Tuhan begitu besar dampaknya that's how powerful God is saudara that's how powerful God is makanya saudara ide datang dari mana dari Tuhan jangan terlalu terpaku saudara kita kurang kreativitas dari Tuhan why because we don't connect saudara tahu gak semua yang yang intervensi yang hebat itu semua dari Tuhan sudah tahu gak how you say that yang obat tidur maksudnya suntik supaya obat bius siapa yang ciptakan orang Kristen oh iya ya pak iya dari mana inspirasinya tuh kan hebat kan dia baca firman dia bilang wah Tuhan ciptakan Adam terus tidur baru di operasi oh gitu ya berarti kita mencari obat supaya dia tidur operasi that's the inspiration makanya saudara firman dan roh kudus kalau kita gereja benar-benar yang mendalami dan menjalankan dasyat ada katakan dasyat dasyat saudara saya mau bekerja kreatif amin saudara worship kreatif haleluya amin jangan gitu gitu aja sesuatu yang baru cara yang baru prinsipnya sama amin saudara maksud saya cara baru itu dari roh kudus roh kudus selalu kalau kita melihat Tuhan begitu dasyat kita kan bisa lebih percaya kepada Tuhan ya kan he's creative bahkan mencari pasangan hidup pun ini paling hot topic hot topic hot topic cara Tuhan kreatif amin lihat saya cari-cari Indonesia gak dapat Tuhan bilang pergi ke Malaysia saya taat sebenarnya saya gak mau sekolah Alkitab saudara saya gak mau jadi hamba Tuhan gersang tuh hamba Tuhan yang gak kelihatan apa-apa susah lah ya betul kan benar pada saat pertama ke Malaysia sudah saya harus sewa tempat kamar pembantu disini kamar saya kayak gak tau Cibeti kan tau ya kan di fluid kamar master bedroom papa saya ayahan ibu saya gak mau tinggal kasih saya master bedroom paling gede dalam atau office atau biar 24 botok pada saat Tuhan suruh kelihatannya padang saya ingat banget saya harus mandi saudara gak ada sawah shower kerannya disini saudara saya jongkok begini bagi anak bos itu menderita banget oh sebenarnya gak tau saya anak bos anak bos nanti Cibeti bisa kasih ya betul ya Cibeti ya masa disuruh mandi kayak begitu tapi setelah lewat kesulitan oasis maksud saya apa sudah kedaulatan Tuhan itu luar biasa nah kita melihat pertama kita harus mengenal visi Abraham dapat visi tiga generasi Abraham dapat visi Isaac dapat dan mereka taat akan visi mereka oleh karena Abraham tahat Isaac tahat Yaakub tahat lihat tiga generasi Abraham tahat sampai diserahkan Isaac pada saat itu kita pernah bicarakan kurang lebih usia 30 tahun persis pada Tuhan Yesus meninggal 30 setiap tahun 33 karena kita baca itu Isaac tahat waktu disuruh jangan pergi kemana-mana dia tinggal dia tahat menikahi istri yang Tuhan sudah tentukan ketiga Yaakub agak sedikit berontak tapi akhirnya tahat kembali ke battle dan menyembah Yehovah dengar ya saudara kenapa ini penting kedaulatan Allah tidak keluar dari ketaatan dengar sekali kalau saudara dengar kalau saudara menghendaki Tuhan campur tangan di dalam perkara hidup saudara ketaantatu itu adalah nomor satu maaf tidak ada jalan luar kenapa Tuhan campur tangan kenapa Tuhan munculkan diri di hadapan orang tuanya Yohanes Bambapi siapa namanya Zakaria dikatakan mereka hidup benar di hadapan tidak bercacacelah akhirnya Elisabeth yang udah tua pun mengatuk saya mau kasih saudara lihat kehidupan Yusuf di dalam kedaulatan Tuhan kenapa lihat mari kita melihat pasal 26 dari Ishak kemudian kita melihat Yusuf apa yang Tuhan katakan kepada Ishak ayat 3 sampai ayat 5 tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau lihat selalu ada kondisinya tinggallah di negeri ini jangan engkau kemana-mana sekalipun mengalami kekurangan kelaparan don't go away don't go stay itu penting karena selalu iman kita akan ditantang saya maaf saya katakan iman kita selalu ditantang dengan uang dan kebutuhan kalau saudara belum bisa mengatasi kebutuhan saudara dengan iman percaya kepada Tuhan saudara belum bisa masuk dengar kalau saudara belum bisa karena kebenaran apa yang Tuhan mau saya bisa tinggalkan berkat itu uang itu saudara belum mengerti apa namanya itu berjalan sama Tuhan dengar ya sampai saat saudara katakan aku mementingkan Tuhan dari segala sesuatu yang kubutukan disitu saudara kenal Tuhan saya mau saudara terobos kalau saudara selalu hanya memikir mementingkan kebutuhan roti dibanding firman manusia tidak hidup dengan roti saja setiap firman yang keluar dari ini tes pertama saudara gak ngerti gak bisa berjalan dalam iman dan jangan harap terobosan ini jadi dalam saudara we're talking about the faith kalau saudara masih bisa disogok dengan uang dan menyalahkan kebenaran belum bisa terobos saya terus terang perkataan saya terus terang aku ayat 4 lihat akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat kenapa demikian lihat ayat berikutnya karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajipannya kepadaku yaitu segala perintah ketetapan ketetapan dan hukumku ada amin saya mau saudara baca sama-sama 1 2 3 karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajipannya kepadaku yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku jangan katakan tidak ada syarat jangan katakan semua kasih karunia is not semua kasih karunia ada ketaatan hallelujah can you give a good offering unto the lord hallelujah because a lot of people say grace they don't understand saudara saya pernah bicara dengan salah satu anak Tuhan yang ke gereja di Singapura yang hyper grace saya bilang setiap kali ada perintah Tuhan untuk kita wajib lakukan yukatakan itu law akhirnya gak usah lakukan apa-apa kalau gak usah lakukan gereja juga gak usah pergi aja sekaligus something wrong the doctrine dan membahaya bahaya sekali doctrine seperti itu kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita saudara membutuhkan suatu ketaatan yang penuh kepada Tuhan oh fantastikan saudara ya Abraham isap banyak akhirnya kita lihat di dalam kehidupan Yusuf Yusuf tidak kenal Tuhan dan dia dilahirkan di saat dimana mamanya sudah mungkin menjelang hari usia lanjut saudara dan Tuhan mengingat Rahel dan sehingga dia memberkati Rahel anak pertama yang namanya Yusuf Yusuf adalah anak papa anak mama paling disayang dan ami ibunya sedih karena setelah pada saat melahirkan Benjamin adiknya bungsu itu meninggal dulu sehingga ayahnya lebih sayang Yusuf dibanding semua anak-anak disayang orang tua tidak salah amin haleluya tetapi tentu Tuhan maunya kita sayang semua anak dengan rata amin jangan pilih kasih tetapi seperti semalam atau kemarin saya sampaikan sekalipun semua salah tetapi tetap Tuhan berdaulat itu kan luar biasa ini yang saya maksud Yusuf udah disayang dia arogan dia menjelek jelekin saudaranya karena dia kesediakan jika representative ayah lihat saudara-saudara ngapain Yusuf pakai jubahnya panjang bukan jubah berwarna bahasa ibrani sesungguhnya bukan jubah yang berwarna-warna tapi jubah yang panjang pergi lihat dia sanggin ini kan dia kan kesenangan kalau bilang jelek-jelek saudara papanya lebih sayang dia kan akhirnya pokoknya ditogor tuh apa Yusuf bilang ya kan papanya udah gak adil lagi membela Yusuf sekalipun dia katakan yang bukan-bukan sehingga membuat saudaranya benci saudara kita lihat wah kacau dengerin apa bedanya apa bedanya kalau dia bukan di dalam kedaulatan Tuhan dia akan tidak ada masa depan betul orang yang dimanjainya ada masa depan gak tapi karena dia ada di dalam kedaulatan Tuhan haleluya segala kelemahannya pun Tuhan jadikan sesuatu yang memenuhi tujuannya kenapa saya katakan karena dia arogan Tuhan sengaja sengaja kasih dia mimpi mimpinya gak tanggung-tanggung lu punya apa namanya gandum tunduk kepada gandumku cara ngomongnya juga lu tau gak lu tau gak ya gua kemarin mimpi lu tau gak pasti ngomongnya begitu kan yang dari Indonesia Yusuf Indonesia lu tau gak tuh gua kemarin mimpi lu ada sebelas-sebelas-sebelas-sebelas-dua-belah gandum gandum lu semua tunduk pada gue kemudian dia bilang gak ada matahari dan bintang-bintang bulan menunduk kepada dia saudara panas lah saudaranya ya kan terjadi cemburu dan marah ya kan tapi lihat kalau kita sudah baca semuanya semua itu bukankah di dalam kedaulatan dan rencana Tuhan kalau dia gak arogan saudaranya gak akan mau jual dia ke Mesir kalau dia gak ke Mesir dia tidak bisa memenuhi takdir the destiny of God hallelujah can you say amen to that hallelujah amen it's amazing it's a powerful God saudara saya benar-benar makanya pada saat saya lihat kedaulatan Tuhan saya mau Tuhan campur tangan di hidup anak saya tapi gak gampang ya saudara ya siapa orang tua katakan biarlah gue anak gue dijual jadi budak ke Mesir nanti jadi bedak di Peti mau gak tuh seiman-imannya pun Cipeti bilang kayaknya ini bukan dari Tuhan nih nanti ya doain dulu nih iya kan saudara sebenarnya bisa ngomong iya gue mau anakku seperti Yusuf nah mau anaknya jadi budak dulu ya kan jangan bilang budak pembantu aja udah yang beneran anak raja masa di pembantu ya kan si Santa we like the good thing kita sukanya yang yang berhasil akhirnya kita gak lihat ini belum jadi budak loh masih murid udah susah tapi kalau kita setia kita akan lihat hasilnya yang luar biasa makanya saya katakan kedaulatan Tuhan hanya datang kedaulatan yang baik di atas kehidupan kita anak cucu kita hanya datang saat kita sendiri yang mentaati segala perintah Tuhan dan ada di dalam kehendak Tuhan apa yang terjadi dalam Yusuf jadi juga pada saat dia jual itu adalah saat dimana saya katakan dua minggu yang lalu kita memasuki persekutuan penderitaan mesej kita kan semua ada hubungannya masuk di dalam persekutuan penderitaan gak ada orang yang suka siapa yang suka masuk terowok sepi keluar dari keluarga gak ada yang mengerti disalah mengerti lakukan apa juga gak benar kalau saat saudara ada disitu mari bersuka cita sama semua yang mengalami haleluya kok gak ada haleluya kurang yakin ya saudara ya saya tahu gereja kalau ngomong penderitaan gini ngomong berkat dong pak Petrus mengalami penderitaan ingat digertak dia keluar dia katakan terima kasih Tuhan kami karena engkau anggap kami layak menderita bagi engkau saya katakan di women's fellowship lebih dimenderita cacimaki jangan kita usahakan berhentikan saya katakan kalau orang ngomong jelek eh lu jangan diamin kenapa karena gue lagi dapat berkat saya sungguh saya sungguh waktu saya ngomong ini saudara saya gak tahu di luar mungkin ada ngomong apa tetapi kenyataan betul kan saya ke Amerika ya kan diberkat John Wesley saudara ingat kan John Wesley setiap hari itu dia dianyayai digomongin dijelekin dia lebih senang saudara karena jiwa lebih menang lebih banyak pelayanan dampaknya lebih besar ya kan pada satu saat dia gak denger orang ngomongin jelekin dia bilang Tuhan jangan-jangan gue mundur rohani turun dari kuda Tuhan minta maaf Tuhan gue abang kurang api kurang sungguh-sungguh sama elu baru tulun orang lain nempar batu ke kepalanya terima kasih Tuhan gue masih dianyayai saudara saya tahu konsep seperti ini udah jarang di gereja but I want to encourage you saya mau saudara tuh jangan heran gitu yang saya udah pernah lewati sesungguhnya kalau saudara bersyukur dan terima kasih karena kebenaran bukan kebodohan ya saudara ya karena bukan kebodohan saudara karena saudara ikut Tuhan bersyukurlah karena berkat Tuhan akan dinyatakan amin itu di ayat firman Tuhan Matthew 5 ya saudara saya mau katakan sesuatu luar biasa kalau saudara hendaki kedaulatan Tuhan siapa yang mau angkat tangan siapa yang mau dalam hidup saudara anak-anak saudara amin suami istri saudara mau saudara Tuhan campur tangan mau saudara Tuhan campur tangan maulah bukan taat kepada pendeta taat kepada firman Tuhan kedua sebelum saudara masuki takdir destiny Tuhan saudara harus menjadi berkat bagi orang sekitar lihat lagi di pasal 39 tadi kita katakan Yaakub sekarang kita lihat Yusuf 39 ayat 5 saya mau saudara baca bersama sama satu sudah siap satu dua tiga sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena apa Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok Yusuf menjadi saluran berkat bagi bos saudara apakah kita suka atau tidak suka sebelum kita memasuki oasis takdir yang Tuhan tentukan ini adalah suatu tahap dimana kayaknya tidak adil banget karena semua yang dilakukan Yusuf dia tidak ada bagiannya karena dia apa dia hanya seorang budak demikian juga Yaakob saudara dikatakan pada saat kambing tombanya dimakan serigala dia harus menggantikan bagi laban ini adalah saat yang paling sukar dimana semua berkat kayaknya Tuhan lu kok gak adil banget gua yang mendatangkan berkat tapi gua gak dapet gitu ada yang mau gak sih kayak gitu tetapi dengar ini sama dengan kayu salib pada saat Tuhan mati dia tidak berapa-apa dia hanya untuk tujuan menyelamatkan kita semua pengorbanan dan pelayanan dalam doa seringkali kita tidak melihat kebaikan untuk kita pada saat itu tetapi jangan khawatir itu hanya tahap yang kedua kita belum masuk tahap ketiga ya kan pada saat ketiga barulah kita melihat dimana Yusuf memenuhi menggenapi semua mimpi-mimpi yang Tuhan berikan ini yang kita nantikan ini ini yang tidak mungkin terjadi karena dikatakan kalau Yusuf bayangkan Potiphar dia sudah layani dengan setia dia bisa dipercayakan akhirnya dia dijelekin oleh istri Potiphar menurut Alkitab Ibrani yang Paksekris juga kasih kepada saya dikatakan itu karena Yusuf menuai apa yang dia tabur dia jelek-jelekkan saudaranya sekarang istri Potiphar memfitna dia dan karena dia oleh sebab itu dia masuk ke penjara tetapi tetap saudara semuanya ada di dalam kegaulatan Tuhan sudah saya bisa lihat Yusuf itu dari lahir sampai dia jadi pedanaman dia meninggal saudara hidupnya semua ada di tangan Tuhan dia tidak jatuh dalam dosa pun karena ketaatan Abraham Isaac dan Yaakub menghindari dia jatuh di dalam cobaan kepada Potiphar istri Potiphar Yesus bisa dicobai memang ada kemungkinan dia jatuh tapi saya katakan tidak mungkin dia bisa jatuh karena kedaulatan Tuhan di dalam hidup seandainya kita taat dalam Tuhan dalam segala hal pada saat ini mungkin di masa depan kita ada mengalami cobaan tapi karena ketaatan yang disini yang dilakukan sudah dengar baik-baik akan membuat kita kuat menghadapi cobaan dan tantangan dan tidak jatuh di dalam halidu ya amin saudara oleh sebab itu pada saat dimana segala sesuatu dalam damai sejahtera setialah dekati Tuhan setialah berdoa supaya Tuhan bisa memberkati amin saudara mau lihat gak sih kedaulatan Tuhan lihat saudara mungkin bagi Yusuf dia hanya minta kepada juru anggur dia katakan lihat kalau kamu melihat bahwa mimpimu digenapi sesuai dengan interpretasi yang saya berikan jangan lupa aku aku ini disalahin aku gak ada minat mau memperkosa istrinya potipar jangan lupa ya dia hanya mau keluar dia hanya mau keluar penjara siapa yang mau dipenjara gak ada kan sekalipun kasih karunia besar siapa sih yang mau dipenjara gak ada dan dia pikirannya apa gue kalau udah bisa keluar penjara kamsia kamsia cukup tapi dia gak tau pikiran manusia hanya terbatas Tuhan mempunyai rencana yang besar mengangkat dia menjadi pedana menteri di Mesir haleluya amin sudara mungkin katakan aduh Tuhan kalau gue bisa keluar di masalahnya gue udah kamsia kamsia Tuhan bilang enggak lu bukan hanya keluar saja gue akan angkat lu berkati lu berlimpah haleluya ada amin haleluya beli tepuk tangan bagi Tuhan kita selalu maunya yang kecil kita punya ini apa sangat pay sengki sama Tuhan Tuhan gue kontrak sekali gue kamsia dapet kamsia kamsia Tuhan bilang masa gue udah siapin lu em em masa mau cuma kamsia saya bukan soal uang sudara tetapi suatu tujuan dimana Tuhan mau pakai Yusuf saya katakan kalau Yusuf tidak bisa menjadi pedana menteri semua kelimpahan tujuh tahun itu gak ada yang atur tujuh tahun kesusahan semua keluarga dia di kanan mati habis saya mau tanya janji Tuhan kepada Abraham Isaac dan Yaakob bisa digenati gak satu hal kita belajar saya mau ingat satu hal berarti kalau sudara ada di dalam rencana Tuhan sudara tidak akan gagal dengar kenapa gak akan gagal karena sudah menyangkut rencana dia di dalam keseluruhan yang kekal dia tidak sanggup sudara gagal karena itu menyangkut namanya yang kudus haleluya beri tepuk tangan bagi Tuhan fantast amazing makanya sudara saya tantang ikut Tuhan dengan setia salikan kedagingan cinta Tuhan sudara pikir hanya dapat segini berkat itu baik itu nothing what you have yang sudara itu nothing saat dia jadi Perdana Menteri sudara bayangkan piram aja dia tunduk dia katakan piram pun mendengar nasihat saya siapa yang jadi raja sebenarnya dia jadi raja di atas usia lihat sudaranya datang sujud menyembah dia dia tertingat akhirnya visi yang Tuhan berikan pada masa dia usia 17 tahun pada saat dia memenuhi menggenapi visi yang Tuhan berikan luar biasa dan diberikan tanah yang terbaik dan akhirnya sudara dengar yang pasal 50 ayat 20 saya senang apa yang dikatakan Yusuf sudara saya doa semua kita pada akhirnya bisa katakan apa yang Yusuf katakan 50-20 mari kita baca bersama 1 2 3 memang memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar sudara semua kejahatan yang dilakukan kepada Yusuf membuat Yusuf mengerti semua itu ternyata ada di dalam rencana Tuhan dengar baik-baik sudara saya harus taruh satu kondisi yang penting semua yang jahat itu tidak akan menjadi baik kalau kita diluar kedaulatan Tuhan ayat ini bisa digenapi karena dengar ketaatan Abraham Isaac dan Yaakob saat ayahnya meninggal dan sudaranya pada ketakutan apakah Yusuf akan balas dendam Yusuf katakan dia nangis kenapa kenapa dia nangis sudara saya rasa bukan dia nangis sedih sudara saya kasih tahu satu hal yang kenapa dia nangis dia lihat sudaranya begitu datar mereka tidak mengenal Tuhan sedalam dia sudara melewati kesulitan membuat kita mengenal Tuhan dengan darah amin bagi mereka jangan-jangan Yusuf marah dia gak ngerti Yusuf nangis they cannot see what Joseph dia tidak bisa melihat pandangan Tuhan itu apa yang Yusuf bisa lihat kenapa karena Yusuf melewati kesulitan dia lihat tangan Tuhan dia reflect apa yang terjadi dia katakan oh ternyata semua itu ada tujuan Tuhan yang luar biasa bukan aku pada saat gandum-gandum itu tunduk bintang dan mata itu bukan karena aku karena Tuhan mau memelihara bangsa yang besar aku hanya satu alat yang Tuhan pakai saja luar biasa ya beri tepuk tangan bagi Tuhan amin ayo bless saya mesti katakan ketaatan itu luar biasa jangan sia-siakan waktu kita jangan sia-siakan segala talenta apa yang Tuhan mau berikan amin datang kepada Tuhan cari panggilannya setiap orang mempunyai destiny yang dasyat dihadapan Tuhan amin I tell you it's wonderful amin hallelujah kaulah segalanya kau dapat yang berkasih diriku kuasamu membulikanku hati yang baru kau berikan tutupku dapat melihat rencanamu indah bagiku kau ada di setiap jalanku hatiku haus dan hal nyanyikan doa nyanyikan doa Kebenaranmu itu bagianku Kau lah yang ku panggang Selama hidup Mengasihimu Mempulangkan Padanglah saja Biar pada pagi hari siang hari ini Saya percaya banyak kita gak sadar Kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kita Kita bisa menghadapi masalah dengan berontak Tapi kita bisa menghadapi masalah dengan Menerimanya dan syukur Yusuf bisa Bersungut-sungut ya Gue tiap hari ini kerjain gak ada hati jadi budak Gak ada masa depan gue Males-malesan aja deh Tapi dia tidak begitu Dia tetap rajin Dia tetap berharap Budak tuh gak ada masa depannya Tetapi dia berharap Saya tidak yakin dia masih ingat mimpi Yang diberikan Tuhan Tapi dia mempunyai suatu sikap Yang positif Yang baik Setiap yang dikatakan ke istri Potipar Saya tidak bisa Berdosa di hadapanmu Di hadapan Tuhan Berarti dalam hatinya Dia menghormati Tuhan Sudara sore hari ini Saya percaya kita harus Rubah sikap Dan mulai bersyukur Kedaulatan Tuhan Yang dia bisa kerjakan Di luar hidup Ya kerinduan sudara Tuhan Aku kayaknya Mau deh Mau deh seperti Mungkin ya sudara Percayalah Pasti gak dijual ke Mesir Tapi mungkin Menghadapan Masalah yang sudara hadap Seperti Di penjarakan Saya akan doakan sudara Supaya kasih karunia Tuhan melimpa Di dalam hidup Kasih karunia Dasyata Kali itu merupakan Kerinduan sudara-sudara Angkat tangan Sudara Doakan Mari kita Gunakan Setiap Saat Untuk berdoa Dan bersyukur Kepada Tuhan Doa Haleluya Supaya Tuhan bekerja Dalam hidupmu Saya percaya Banget Disagree Dan nointing Terima kasih Bapak Di dalam hidup kami Dan Buka mata kami Membuat kami Mengerti Membuat kami Mengerti Engkau Engkau ada Di dalam hidup kami Jadikan kami Tuhan Saksimu Saksimu Dimana dunia Melihat orang Sekitar Orang percaya Bisa melihat Sebagaimana Labat Bisa melihat Potifar Bisa melihat Yusuf Karena dia Diberkati Karena Yusuf Labat Diberkati Karena Yaakub Mereka Diberkati Karena kita Karena Anak-anak Muka Yang Takat Hidup Di dalam Buka Terima kasih Kami bersyukur Bagi hari ini Hadiratmu Nyata Diberkati Diberkati Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan semua berkata Amin Beri tepuk tangan Bagi Tuhan